Halo viewers, karena banyaknya permintaan untuk membahas Ahok, maka kami muluskan untuk membahasnya. Setelah melalui banyak persidangan, Gubernur DKI Jakarta atau Ahok akhirnya selesai di sel tahanan. Banyak yang promo pun kontra atas keputusan yang diberikan kepada Ahok. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama ini mendekat di balik Jorji Besi, Rumah Tahanan atau Rutan Mako Bremot, Kelapa II, Depok. Dan inilah beberapa fakta yang dapat kami cajikan kepada Anda mengenai fakta Ahok ketika menjalani hukuman di penjara yang mungkin kamu tidak tahu. Pertama, Ahok tetap bekerja. Meski dalam tahanan, Ahok tetap bekerja. Ahok menyampaikan pesan dan usulan untuk beberapa rencana kerja maupun kegiatan pemerintah provinsi DKI kepada pelaksana tugas Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat. Ahok menyampaikan pesan itu saat dijenguk oleh Jarod di Mako Bremot pada hari Selasa. 2. Tetap lanjutkan program Beda Rumah Ahok berpesan kepada PLT Gubernur DKI Jakarta saat ini yaitu Jarod. Ahok berpesan agar Jarod melanjutkan program Beda Rumah. Program Beda Rumah ini yang berada di Cilincing, Jakarta Utara selama ini menggunakan Dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, Beda Rumah sempat terambat pembangunannya karena kurangnya bahan material bangunan. Atas permasalahan itu, Ahok menyarankan agar Pemprov DKI membeli alat dan material bangunan menggunakan APBD DKI 2018. 3. Minta Jarod ke rumah dinas Tak hanya seputar Jakarta, Ahok juga menyampaikan pesan pribadi untuk Jarod. Ia meminta Jarod pindah ke rumah dinas Gubernur DKI di Taman Surapati, Jakarta Pusat. Alasannya agar lebih dekat dengan Balai Kota DKI. Awalnya Jarod sempat menolak. Jarod mengatakan ia dan keluarga masih nyaman tinggal di rumah dinas wakil Gubernur di Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, akhirnya Jarod memenuhi pemerintahan Ahok. 4. Ahok ikhlas di penjara Begini tanggapan Ahok ketika di penjara. Ia berkata, saya ikhlas untuk menjalani ini untuk memberikan pencerahan kepada seluruh warga. Saya akan terima ini, hadapi ini dengan tegar dengan tetap tuguh menempuh jalur hukum. Di rutan kelas 1 Cepinang, Ahok mengatakan kepada Jarod kalau ia ikhlas, jalani hidupnya bahkan berpesan agar tak membenci siapapun juga. 5. Young Lex bikin tato Ahok Wajah Ahok sedang tersenyum terukir di tangan kanan rapper 25 tahun itu, tak tanggung-tanggung. Tato wajah Ahok di tangan Young Lex adalah tato permanen. 6. Rajin menulis dan olahraga Meski di dalam penjara, Ahok dalam keadaan semangat dan ceria, Ahok rajin menulis pengalaman hidupnya sehari satu lembar. Mungkin tulisan ini bisa jadi biografi-nya nanti dan akan menjadikan buku. Ahok juga olahraga di dalam rutan. Olahraganya gelayutan di dalam sel untuk meregangkan otot-otot dan energi positif. Dan inilah beberapa fakta tentang Ahok ketika menjalani proses hukum yaitu di penjara. Silahkan klik tombol subscribe dan share kepada teman-teman kalian.